Intro Sebagai wadah untuk membentuk karakter anggota Polri, khususnya seluruh personel Polres Aceh Utara menjadi lebih humanis dengan harapan sikap mental personel Polri yang baik akan menciptakan hasil pelaksanaan tugas yang baik dan bijaksana yang dapat dipertanggungjawabkan. Kapolres Aceh Utara menggelar yasinan atau doa bersama serta santunan anak yatim di malam Jumat Berkah Akbar pada Kamis Malam 4 Juli 2024 di Mapolres Tempat. Selain itu, acara ini juga sebagai bentuk kepedulian Polri kepada anak yatim piatu, pakir miskin, dan kaum duafa. Ada pun malam Jumat Berkah ini merupakan agenda terakhir yang digelar oleh Polres Aceh Utara di akhir masa jabatannya dan selanjutnya akan melanjutkan jenjang karir di Polda Aceh sebagai amanat tugas yang baru. Selain itu, Jumat Berkah ini juga merupakan program unggulan selama dirinya menjabat sebagai Kapolres Aceh Utara. Hari ini kami dari Jajar Polres Aceh Utara sengaja mengumpulkan anak-anak yatim piatu dari 15 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara yang dimana ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap malam Jumat selama. Saya bergugas selama satu tahun enam bulan menjadi Kapolres Aceh Utara. Dan Alhamdulillah malam ini adalah malam Jumat terakhir selama masa saya jabat sebagai Kapolres Aceh Utara. Jadi saya juga tadi menyampaikan saya mohon pamit kepada anak-anak asuk binaan saya yang sudah berkenaan hadir yang dimana mereka seperti anak-anak kami sendiri karena memang rutin datang ke Kores jadi kami sengaja pamit ke anak-anak agar mereka nanti tidak mencari-cari lagi saya dan mudah-mudahan pejabat selanjutnya bisa meneruskan, ya Kapolres Selanjutnya bisa meneruskan program ini karena ini bersifat positif terutama untuk membantu anak-anak yatim piatu dan fakir miskin yang ada di wilayah Kepolres Aceh Utara dan ini merupakan wujud kepedulian Kepolri kepada warga Aceh Utara khususnya kegiatan tersebut berlangsung di Aula Tribata Polres Aceh Utara dan dihadiri sebanyak 300 orang anak yatim piatu fakir miskin dan kaum duafa yang mana diundang dari 15 kecamatan di wilayah Kepolres Aceh Utara serta ini juga merupakan malam Jumat berkah yang digelar ke 73 kalinya selama dirinya menjabat dari Aceh Utara Saiful Bahri melaporkan untuk Puja TV Aceh